Oke halo guys, welcome back to my channel Lanjut kita akan bahas HP Infinix ini dia Infinix Smart 8 Nah di video kali ini saya akan mencoba Game test ya teman-teman Test main game HP Infinix Smart 8 ini Saya beli kemarin varian RAM ini dia RAM aslinya RAM 4GB Ini cuma ada tambahan RAM 4GB Jadi total RAM nya itu 8 Tapi RAM bawaan itu 4GB Teman-teman ya dan internalnya 64GB Ya ini HP paling murah ya teman-teman Di seri HP Infinix Smart 8 Karena ada Smart 8 Smart 8 Pro dan Smart 8 Apa lainnya masih Kalau gak salah ini varian yang Smart 8 juga tapi ada internal 128 dan ini internal Paling rendah yaitu cuma 64 Nah disini saya akan Mencoba untuk main game Ini aja game Free Fire Karena kemarin saya belum Coba download game PUBG ya teman-teman Karena saya pakai Wifi jadi internetnya tidak terlalu Cepat jadi lama downloadnya Dan disini kita main game sedang Dan disini kita main game sedang aja Posisi HP ini Dingin ya teman-teman Pada bagian Processor nya Dalam keadaan dingin Atau baru dipakai Dan langsung aku coba Main game Free Fire aja Game sedang Disini saya akan setting Untuk grafisnya ke mode Sedang aja juga ya teman-teman Karena internetnya juga agak lemot MPS medium Dan grafiknya Wah ini kebawahannya Ultra Malah saya setting ke standar aja ya teman-teman Dan B2B tadi saya habis main game ini Di grafis Ultra berarti ya Dan agak angkat-angkat dikit Setelah main sekitar sejaman Atau kurang lebih sejaman tadi ya Tapi cuma angkat-angkat dikit ya teman-teman Dan saya akan ubah ke grafis standar FPS medium Nah langsung saja kita coba Main game ini Nah disini saya akan coba Di mode apa ya Karena saya sudah lama gak main game ini Sebenarnya di Di training aja mungkin ya teman-teman Saya coba di training Dan klik mulai aja seperti ini Oh iya saya B2B bukan Masternya review-review HP ya teman-teman Disini saya akan mencoba Semampu saya ya Memberikan informasi Dan seperti ini Saya juga agak nuk teman-teman ya Waduh Langsung kalah lagi Aturan tadi beli shotgun ya teman-teman Tadi sudah kepencet Masuk gamenya Saya coba keluar aja Dan ganti senjata ya teman-teman Seperti ini Saya ganti senjata Shotgun aja Sama satu senjata WM Udah seperti itu aja Aduh susah sekali ya mainnya Dan B2B ini kemarin Saya setting DPI-nya Agak angka gede Sekali Maksudnya DPI-nya cuma diangka 320-an teman-teman ya Harusnya kan diangka 400-an Biar mudah saat main game app Seperti ini Aduh Terlalu nub saya teman-teman ya Mohon maaf sekali Terlalu nub saya Tadi 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 selamat menikmati 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 untuk dibeli dengan harga 1,1 juta